PSSI telah mengumumkan daftar pemain tim Nas Indonesia untuk babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023. Total ada 25 personil yang dipanggil pelatih Shin Taeyong. Jika dilihat daftarnya, para pemain yang dipanggil ini memang sering jadi andalan Shin Taeyong. Namun untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam ini, ada 6 nama yang tersisi dari daftar panggilan. Padahal selama ini mereka cukup sering dipercaya Shin Taeyong. Keenam daftar tersebut adalah 1. Alfeandra Dewaga Back PSIS Semarang, Alfeandra Dewaga masuk dalam daftar pemain yang tidak dipanggil. Padahal namanya dikenal saat dipromosikan oleh Shin Taeyong ke tim Nas Indonesia di Piala AFF 2020 yang digelar pada 2021. Besar kemungkinan Alfeandra Dewaga tidak dipanggil karena kalah bersain dengan pemain lain. Shin Taeyong lebih memilih Rizky Ribo, Elkan Bagot, dan Jordi Ahmad. 2. Adam Alis Adam Alis juga harus menepi dalam pertandingan kontra Brunei Darussalam karena namanya tidak masuk daftar panggilan. Padahal pemain asal klub, Bruneo FC itu dipanggil saat FIFA Match Day kontra Turkmenistan awal September 2023. Tidak diketahui pasti apa alasan Shin Taeyong tidak memanggil Adam Alis. Namun di posisinya sudah ada nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, dan Witan Sulaiman. 3. Stefano Lilipali Sama seperti Adam Alis, Stefano Lilipali juga persisih dalam pemanggilan squad kali ini. Sejak tim Nas Indonesia ditukangnya Shin Taeyong, ia memang bukan pemain reguler yang selalu dipanggil setiap ada agenda internasional. Shin Taeyong lebih percaya dengan pemain lain seperti Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, dan Witan Sulaiman. Padahal Stefano Lilipali sedang on fire di BRI Liga 1 2023-2024. 4. Jakob Sayuri Berbeda dengan tiga pemain di atas, Jakob Sayuri tidak dipanggil oleh Shin Taeyong karena mengalami cedera. Cedera itu didapatnya saat memperkuat PSM Makassar dalam laga kontra Persis Solo pada 28 Agustus 2023. Jakob Sayuri juga absen di pertandingan menghadapi Tugmanistan pada 8 September 2023 lalu. Jakob ketika itu dipanggil untuk dicek kondisinya, tetapi pada akhirnya tidak bermain. 6. Ivar Jenner Ivar Jenner merupakan satu-satunya pemain abroad yang tak dipanggil. Hal itu dikarenakan pemain FC Utrecht tersebut mengalami cedera saat bermain untuk klubnya. Terakhir, Ivar Jenner memperkuat tim Nice Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo pada 6-12 September 2023. Ia bahkan mencetak satu dari dua gol kemenangan squad Garuda Muda atas Tugmanistan lewat sepakan jarak jauh. 7. Jordi Ahmad Kondisi Jordi Ahmad telah dilakukan sejak ditarik keluar di tengah laga antara Johor Darul Tazim kontra BG Patum United pada pertengahan pekan ini. Kini, dia pun dipastikan bakal absen karena belum pulih. Jordi cedera saat pembela klubnya Johor Darul Tazim menghadapi BG Patum di babak grup Liga Champions Asia 2023-2024 selasa lalu. Kondisi Jordi Ahmad Kondisi Jordi Ahmad